Hai there, Suki here. Hari ini masih di Utrecht, Suki bertemu dengan seorang teman di Suki & Friends. Suki & Friends adalah tentang teman-teman Suki yang berada di tinggal di Belanda atau di luar negeri. Oke, satu teman lagi ke jaring. Perkenalkan nama lo. Namaku Lira Claudia. Oh, Lira Claudia. Jangan-jangan seperti itu ya, apa itu namanya artis yang Claudia-Claudia itu lho. Nenek lain. Ini unik sendiri ya. Oke, sedikit aja Lira ini ketemu sama Suki. Waktu itu di Wasenar kita lagi ada coblosan ya? Pemilu. Pemilu Pak Jokowi ya? Yaitu ya, kita ketemu ya. And then tau gak, ini satu makhluk ini berisiknya minta ampuh. Bagaimana mau gak berisik? Karena kita kedinginan dan kelaparan. Tadi waktu ditren ketemu, dan bapak-bapak bilang gini, shhh, karena dia berisik awal. Nah, udah tradisi namanya ya? Ya, jadi ini memang unik. Kalau orang Indonesia udah ketemu, biarpun itu cuma satu kali, dua kali itu, pasti berisiknya gak sih? Pastinya. Pasti, apalagi Suki ya kan? Oke, Lira. Aku mau tanya, lo disini udah berapa lama? Aku pertama kali kesini itu satu tahun setengah yang lalu, tempatnya bulan Desember, kurang lebih seperti itu. Orang baru. Baru dong, disini. Pas salju turun, saya datang, kedinginan. Kedinginan gak? Luar biasa. Kedinginan gak? Ya, pastinya. Bingung. Oh, bingung. Kan ada selimut. Kurang, kurang kebal. Oke. Jadi, Lira disini sudah satu setengah tahun. Lira, waktu kamu kesini, kamu bingung gak? Bingung gak lihat antara Belanda dan Indonesia itu bingung gak? Sangat bingung karena semua transportasi mulai dari darat, terus transportasi umum seperti tram, metro, semua berbeda. Berbeda ya? Terus, apalagi yang membedakan orang-orangnya, makanannya itu jelas ya? Iya. Iya. Apa? Dari mulai biaya transportasi juga mahal ya disini. Iya. Seperti hari ini kita bertemu kamu. Oh, iya. Saya tinggal di Amsterdam, tepatnya di Rai Station. Saya tinggal di Edoven. Oke. Dan kita bertemu di Utre. Perjalanan itu menempuh kurang lebih hampir sejaman dah ya. Iya, satu jam ya. Eke juga satu jam. Dan biayanya Eke 17,20 euro. Itu sekitar, kan dulu? Belum selesai. 275 ribu kalau dirupiain ya. Sakit hati lho kan ya. Gue juga, iya. Terus? Kalau aku ini berapa disini? 14,20. Oh, perlu di... Anu enggak? Perlu di... Kalkulasi. Ini ya, gunanya HP. Iya kan? Gak jauh-jauh dari... Kali satu euro. Ini berapa sekarang ya? 16. 16 ya. Kurang lebih ya. Sekitaran 227. Ya. Kalau si Lira punyanya dahretur ya. Jadi dia dahretur ini dua kali ya. Nah, kalau Suki enggak beli ini tadi. Jadi 17 euro 20 dikali dua itu lumayan ya. Kalau dirupiain 550 ribu. Sekali bertemu kamu ya, Suki. Sekali bertemu teman. Jadi kita itu sebenarnya banyak ya teman-teman di sini ya. Lira ya, orang-orang Indonesia banyak deh di sini. Tetapi kami itu kan berpencar. Dan rumah mereka jauh-jauh. Misalkan ketemu jaraknya satu jam, dua jam ya Lira. Dan itu otomatis tarifnya ditentukan atau disesuaikan dengan jarak. Begitu ya? Ya, tempat sekali. Oke, kamu sudah kerja enggak? Ya, saya kerja. Jadi saya datang pertama kali Desember. Lalu Februari saya kerja melalui Ausenkerah. Tempatnya Randstadz. Sebutnya di sini Randstadz ya. Awalnya saya cuma sebagai akuasen cuci piring. Bagi saya sih enggak masalah ya. Kerjaan di Belanda beda sama di Indonesia. Di sini hal sekecil apapun dihargain. Bagi mereka, untuk orang Indonesia, untuk apa afwasan? Afwasan adalah pekerjaan rendahan untuk di Indonesia. Tapi di Belanda tidak seperti itu. Tidak ada pekerjaan rendah di sini ya. Semua sama. Karena health is health. Tapi karena saya mempunyai seorang manajer yang baik, dia lihat kinerja saya bagus. Lalu sebulan kemudian, saya diangkat menjadi kepala? Nenek. A manajer? No. Saya kerja pindah ke bagian pembuatan roti. Oh. Ya, seperti itu. Ya, lega. Ya. Potong roti di restoran. Tukang potong roti? Ya, di restoran. Terasa enggak zilirah di sini? Ya, kerasan. Habis mau bagaimana lagi ya? Ya. Oke. Karena suami saya orang Belanda, jadi saya harus tinggal bersama dia di sini. Jadi, kehidupan di Belanda dan Indonesia yang membuat diri rata dikaget karena semua mahal juga ya? Mahal. Gila ya? Mahal. Nah, pesan kamu nih buat teman-teman di Indonesia yang suka mengeluh. Aduh ini mahal, itu mahal, ini mahal. Nah, tadi kita udah cerita sedikit tentang kalau kita ketemuan nih, pertemanan, ketemuan naik-naik kereta aja segitu. Belum lagi makan itu kan ya. Belum makan, belum ini, itu, itu, itu. Udah segitu biayanya. Itu belum hidup yang lain ya. Maksudnya kita otomatis di sini satu bulan, kita kerja, kita diambil pajak per bulan. Bener gak sih? Iya. Jadi, kehidupan di sini mahal sekali. Jadi, itu yang membuat kita... Harus majin kerja semangat.